Dalam menghadapi masalah ini, saya lihat dalam suatu hadis riwat Imam Al-Muatta Dalam kitab Muatta Al-Imam Malik R.A. itu mengatakan Ada suatu hadis Kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang Akan diberi ujian oleh Allah Enak gak kira-kira ini? Yang enteng Enteng gak enteng itu bukan masalahnya Hatinya Sesuatu yang gak bisa dibuat enteng itu Kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat Selain itu Terserah hati Dibuat enteng apa dibuat abot Ayo ngomong Diberi ujian oleh Allah Tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya Sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah Tapi tetap ingat Allah Begitu di akhirat Masuk liang kubur Diceput oleh orang-orang yang soleh Dibawanya menghadap kepada Allah Bertanya Wahai Allah Saya tidak punya ilmu Ibadah saya kurang Saya juga sering mengerjakan dosa Kok tiba-tiba saya sampai disini nih gimana Gak ada nerakanya kamu Kemarin gak kamu ambil semua Oh gitu dong Oke deh Tapi sebaliknya Kalau orang itu tidak disukai oleh Allah Diberi satu kelapangan Makin dia berbuat baik Makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini Semuanya cukup Keluarganya oke Kesehatannya oke Sampai mau meninggal pun lapang Lancar Tertipu semua orang sekelilingnya Seakan-akan Ka'anahuhu Itulah orang yang baik Tapi begitu sudah sampai disisi Allah Masuk neraka kamu Oh saya punya sesuatu Sedulah habis Surga kamu udah kamu ambil kemarin Jadi kita jangan tertipu Ya Dengan kadang-kadang Gimana nih ya Dikir pun sampai mau patah leher nih Kok gak lancar-lancar Iya kan Kok begini-begini Kenapa Gitu sih orang gak pernah sembayang Oke-oke aja nih Hotelnya makin tinggi Ini ikut ya Kok tambah begini Ini gimana nih Wah gue mau cari guru lain deh Wah yuki mulai main dukun Ini banyak yang begitu itu Betul apa tidak Inilah Jangan dilihat zohir Jangan Gitu kan Ini yang ini jahadi ini Itu sudah ada Rasulullah s.a.w. Itu sudah mengatakan Ad dunya jannatul kafir Memang dunia itu surganya orang yang gak beriman Tapi nerakanya orang ahli neraka Orang ahli iman Satu tempu itu Cucu daripada cucu Rasulullah s.a.w. Begitu hebatnya Begitu hebatnya gagahnya Naik kuda Kalau sekarang mungkin naik Mersi begitu Ada orang kafir protes Wahai cucu Rasulullah Sudah tidak sesuai lagi perkataan datu engkau Kenapa Datu engkau mengatakan Bahwa dunia ini surganya orang kafir Dan nerakanya orang beriman Kenyatanya saya ini kafir Kok melarat Kamu kok malah kaya Kamu kok enak-enakan Coba Dijawab oleh cucu Rasulullah Sehebat-hebat saya di dunia ini Kalau dibandingkan besok di surga Masih kayak neraka ini Sesusah-susah kamu di dunia ini Masih surga dibandingkan besok di neraka Langsung masuk Islam Masuk Islam Kadang-kadang bodo Islam Ngomel Gila loh Ngomong aja Terima kasih telah menonton